Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, narasumber dari Kanwil Dijen Kekayaan Negara Provinsi Bali, Nusra, Bapak Imam Supa'at dan Ibu Desak Putujeni, yang saya hormati para pejabat, pegawai pengelola keuangan, dan atau penyusun laporan keuangan di tingkat UAPPAW, lingkup Kanwil Dijen Kekayaan Provinsi Bali yang berbahagia, serta yang saya hormati para pejabat, pegawai, lingkup Kanwil Dijen Kekayaan Provinsi Bali. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas perkenannya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti acara pembukaan FGD, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPAW tahun 2022 unaudited, dan pengelolaan BMN serta piutang negara di Kementerian Negara Lembaga Lingkup Kanwil Dijen Kekayaan Provinsi Bali pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian, pelaksanaan acara ini merupakan tindak lanjut dan evaluasi teknis dari penggunaan aplikasi sakti dan mon sakti dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun 2022 unaudited yang telah dilakukan. Kegiatan FGD ini menjadi sarana koordinasi dan tentu juga untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penggunaan aplikasi sakti dan mon sakti, kemudian juga pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan membangun sinergi, saatnya bersama kita menyusun strategi dan melaksanakan dengan tujuan akhir yang sama, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga akan membahas sekilas pengelolaan BMN serta pengelolaan piutang negara yang akan berakibat dalam pencatatan atau penyajian nilai aset dalam laporan keuangan. Kami menghadirkan narasumber yang kredibel dari Kanwil Dijen Kekayaan Negara Provinsi Bali Nusra untuk mendiskusikan kedua hal tadi. Oleh karenanya, nanti kiranya peserta dapat memperhatikan, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendiskusikan berbagai ilmu dan wawasan tentang penata usahaan atau pelaporan BMN dan piutang negara serta peluang kerjasama dengan institusi lain untuk bersama bersinergi membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara menuju Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang diamanatkan pada Surat Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor S54 Garis Miring PB.6 Garis Miring 2022 terkait jadwal rekonsiliasi, penyusunan, dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga Tahun 2022 Unaudited, kami memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja yang sudah lebih awal menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPAW Tahun 2022 Unaudited Satuan Kerja di Lingkup Provinsi Bali. Satuan Kerja tersebut antara lain, yang pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, kemudian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Pengadilan Tinggi Denpasar. Kami berharap Bapak Ibu dapat terus meningkatkan upaya penyelesaian rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja masing-masing untuk hasil yang lebih baik pada periode mendatang. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, aplikasi Sakti Full Modul telah diterapkan di seluruh Satuan Kerja. Oleh karena itu, dalam kondisi itu, koordinator wilayah kiranya dapat secara rutin memantau pergerakan percepatan melalui Monsakti. Segala kendala dalam pencatatan kiranya dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga setiap Jumat, kita harapkan seluruh Satuan Kerja dapat meraih piala yang ada di dalam aplikasi Monsakti tersebut, yang melambangkan tidak adanya transaksi yang masih bermasalah. Dalam hal kendala tersebut tidak dapat diselesaikan, secara internal kiranya dapat dikoordinasikan dengan kami secara langsung atau melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia. Tantangan selanjutnya adalah terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara, mengingat setiap tahun, besaran APBN semakin meningkat. Hal ini berarti, Bapak-Ibu sekalian, kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabannya semakin besar. Nilai aset dalam neraca laporan keuangan sangatlah besar dan terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, pengelolaan BMN yang optimal juga dapat mendukung penerimaan negara serta efisiensi dalam pengeluaran negara. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, penyajian aset secara tepat dan pengelolaan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menekan potensi temuan BPK terkait dengan aset tersebut. Demikian pula berkaitan dengan pengelolaan pihutang negara. Secara sistem, dalam implementasi sakti, sudah disediakan modul pihutang. Sakti akan memberikan basis data pihutang negara yang tercatat di Satuan Kerja. Nah, Kanwil Dijen Kekayaan Negara tentu saja memiliki data pihutang negara yang sedang kita urus. Kedua data tersebut dapat disandingkan untuk meningkatkan kualitas penyajian di neraca serta peningkatan kualitas pengurusan pihutangnya. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, saya berharap Bapak-Ibu dapat mengikuti FGD ini dengan sebaik-baiknya. Jangan malu bertanya untuk maupun mendiskusikan semua permasalahan untuk mendapatkan solusi terbaik. Semua kita dapat memperoleh manfaat. Maksud saya, semoga kita dapat memperoleh manfaat dan bekal yang lebih baik dalam melakukan penyusunan laporan keuangan negara. Demikian saya akhiri sambutan ini dan dengan mengharapkan taufik serta hidayah dari Tuhan Yang Maisa acara FGD penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPAW tahun 2022 unaudited saya nyatakan secara resmi dibuka. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan acara ini. Selamat mengikuti acara ini. Semoga Tuhan Yang Maisa memberkati segala upaya pembinaan yang dilakukan dalam rangka terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara menuju tata kelola keuangan yang lebih baik demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.